Intro Seorang nenek tewas terbakar Hari masih gelap, matahari belum muncul Blok 3 desa Sengingkir kecamatan Rando Dongkau, Pemalang, Jawa Tengah Digigirkan dengan kebakaran rumah Yang menewaskan seorang nenek bernama Kutis berumur 79 tahun Kebakaran yang terjadi sekitar jam 5 pagi Diduga dari puntung rokok Sementara dugaan lain dari tungku dapur yang masih menyala Ketika sang nenek terlalu tidur di rumahnya Di Blok 3 desa Sengingkir kecamatan Rando Dongkau Menurut keterangan kepala desa setempat Imam Purkendi Nenek Kutis korban kebakaran hidup sendirian di rumahnya Dengan kondisi fisiknya sulit untuk jalan Sehingga saat kejadian kebakaran tidak bisa menyelamatkan diri Saksi mata lain bernama Sahira mengatakan Saat kejadian dia habis mengenaikan sholat subuh Kemudian digemparkan dengan suara banyak warga yang minta tolong Saat dia keluar rumah Apis sudah menyala besar dan mengenguskan seluruh bangunan rumah nenek Kutis Pak Kades, kejadiannya seperti apa Pak? Ya kronologisnya kan saya sendiri di datangin 2 RT, RT 6 dan RT 5 Habis wikus, ada di dalam perjalanan dari Jogja ke Semingkir pulang Melaporkan 2 RT itu bahwa ada kejadian kebakaran di rumah seorang nenek yang namanya Kutis Setelah saya ingatkan sekarang cek ternyata benar Benar ada korban, ada korbannya ya Pak ya Korbannya umuran berapa Pak? Di antara tujuh sembilanan Namanya siapa Pak Kutis? Nama panggilannya Kutis Namanya sebenarnya, tapi dari dulu memang Kutis Kejadiannya seperti apa Pak Aramono? Jaring Pak Arang Kejadiannya berlaku mungkin dari bakaran rokok Anak-anak, karena pahun cintang Hidup sendiri, kemudian umur sudah berkontak kurang itu 9 tahun Di rumah itu ada beberapa keluarga Pak Sebatangkara Sebatangkara ya Artinya diduga dengan percikan rokok ya Pak ya Artinya untuk keamanan sendiri, warga gimana Pak? Untuk selama ini, langsung bermakan di biantap dari kakak-kakak ini Kita memang hidupnya sendirian Hidupnya sendirian Penolongan pertama kepada korban, warga gimana Pak? Keliatannya Pak? Warga cukup entusias Dengan menyiapkan anak-anak keluarga Mereka dibantu dari pihak pemerintah kebacaran Terutupnya 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 korban gimana Pak kebakaran nggak begitu ini sih ya kalau kebanyakan itu itu api sudah segera dari pagi dari pagi sudah gede ya Pak apinya ya kelihatannya ke atasnya kisaran jam berapa itu Pak kisaran setengah lima jam setengah lima jam ya kok sampai kebakaran seperti meninggal ceritanya kebakaran ceritanya gimana Bang sudah gede diduka api itu dari mana Pak kurang tahu juga sih kurang tahu ya dengan Pak siapa masih saudaranya gimana selang sesaat setelah kejadian mobil unit pemadam kebakaran kecamatan Rani Donggal datang memadamkan api dengan cepat dan bisa diatasi sementara pihak puskesmas yang dihubungi datang untuk mengevakuasi korban akan tetapi dari pihak keluarga mengintah agar jangan dibawa ke puskesmas karena penyebab kematian korban sudah jelas yaitu murni kebakaran siangnya di desa korban dimakamkan di desa selempat dari pemalang Jawa Tengah Ragil Sorono MMC TV mengabarkan Terima kasih telah menonton!